Ya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan anak tajlub, Ustaz Koclo Dalam acara Kala Gajian Kelab Spesial Ramadan dari channel Arsyadini Fuad Alhamdulillah, setelah tajlub membuka pertanyaan Di kolom komentar, akhirnya ada dua makhluk yang mau berkomentar Di Youtube Tajlub, Alhamdulillah Ya, komentar yang pertama kita buka dulu ya Komentar yang pertama ini datang dari Ini di video Tajlub yang kemarin ya Yang fit'ah ditinjau dari apa yang dipakai Rasulullah SAW Jadi, komentar yang pertama ini datang dari Biftah Ahmad Wow, mantap Ya, terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Lalu, ada komentar lagi datang dari Ning Darning Sih ya Beliaunya bertanya Tanya Tajlub, kalau puasa Beda pandangan Terus saling menyalahkan gimana Masya Allah Masya Allah Islam terbagi menjadi banyak-banyak golongan Itu kata Rasulullah SAW Sampai tujuh puluhan golongan ya Ada riwayat seperti itu Namun, dari tujuh puluhan golongan tadi Yang diterima yalah Yang ahlus sunnah wal jamaah Tapi setiap golongan tadi mengaku Bahwa mereka ahlus sunnah wal jamaah Sebenarnya Perbedaan-perbedaan itu adalah Sebuah nikmat Sebuah fitrah Dari Allah SWT Mau berbeda pandangan Atau bagaimana Seharusnya tidak membuat kita saling menyalahkan Perbedaan adalah fitrah Perbedaan adalah Kehebatan kita Bahwasanya Rasulullah juga menyuruh Kita untuk memilih Banyak pilihan Rasulullah kadang sholat Dengan bismillah Jer Kadang syir Kadang dibatin Silahkan dipilih Mana yang cocok Jadi Beda pandangan itu biasa Tapi jangan saling menyalahkan Seperti itu Untuk Belionya Ningdarning Jawabannya semoga membantu Tadlu kayaknya bisa menjawab Seperti itu Nah pertanyaan yang selanjutnya Datang dari Travel JBTV Sungguh menginspirasi Terima kasih Lalu dia tanya Tadz Apa hukumnya puasa Tapi pacaran Astagfirullah Masya Allah Walatakrob zina Jangan mendekati zina Itu jelas Tidak pacaran Eh maaf Tidak puasa Maupun puasa Walatakrob zina Tetap berlaku Jadi Jangan dekati zina Pacaran mendekati zina Baik puasa Tidak puasa Janganlah Sebenarnya seperti ini ya Ada juga Istilah pacaran Yang diarab-arabkan Jadi Kesannya halal Yaitu Apa itu namanya Hidbah Ya hidbah Hidbah Ada yang Mungkin Ada yang Tidak setuju Sama pacul Silahkan Tapi menurut Pacul Hidbah itu adalah Mengarapkan Pacaran Jadi Kesannya halal Kalau udah dihidbah Pergi berdua Monggo Udah dihidbah Gitu ya Gitu kan Yaitulah yang Kadang-kadang Dengan diarapkan Kesannya halal Gitu ya Kayak gitu Tapi yang jelas Terus melakukan Hal positif saja Kalau antum Pacaran Ya segera dinikahi Ya Dihidbah Terus dinikahi Kalau udah dihidbah Ya dinikahi Kalau di puasa Antum Ternyata Udah Pacaran Terus hidbah Tapi Tidak bisa Segera menikah Mungkin ada Banyak halangan Termasuk Tacelum juga Seperti itu Dulunya Tidak segera-gera Menikah Karena Memang harus Ada kondisi Yang mengharuskan Seperti itu Ya Sebaiknya Melakukan Segala Sesuatu itu Kehal-hal yang Positif Kajian Seperti ini Lewat Tacelum Kan Tau sendiri Tacelum Bagaimana Kurikulum Vitainya Dari TPS Sampai SMA Sekolah Swasta Tacelum Ngaji Tempat Tacelum Gitu Tempat lain Jangan Itu Jadi Seperti itu Kalau puasa Tapi tetap Pacaran Pacarannya Berhenti Dulu Puasa Dulu Fokus Habis itu Kan Idul Fitri Ditanyain Kapan Rabi Kapan Rabi Seperti itu Mungkin itu Saja Yang bisa Tatsluk Jawab Dari pertanyaan Pertanyaan Antum Antum Semua Jemaah Galab Siapa Lagi Yang Mau Bertanya Silahkan Masuk Dalam Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Bersambung